Halo semuanya kembali lagi bersama saya Kletos disini Pada video kali ini saya ingin membahas mengenai Shanks Tapi yang di level 80 Level 80 ya teman-teman Jadi saya membahas skill-skillnya si Shanks yang saya pakai sekarang di level 80 itu apa Sama nanti gameplaynya Shanks itu seperti apa Oke teman-teman kita langsung aja lihat si Shanks Mungkin juga sedikit item-item tentang si Shanks sih Tapi yang harus diikuti sama gemnya sih Oke teman-teman kita lihat dulu skill Nah skill-nya tuh saya udah beda dari yang waktu itu video yang saya buat itu Karena apa beda? Karena disini Shanks udah mendapatkan tambahan 3 Soul Jets Jadi dapat 3 tambahan Soul Jets Makanya saya pakainya skill-nya tuh yang ini Yang ini nih Kalau nggak ini Ini juga kadang-kadang saya pakai Spin Side Do Slash Kalau nggak Antara ini Double Split Jadi Spin Side Do Slash atau Double Split ini Saya ganteng-ganteng tergantung saya pengen yang mana Terus kalau yang ini itu tuh Saya selalu pakai C-Long Duan Itu selalu saya pakai Jadi yang kadang-kadang saya pakainya gini Karena ini bisa ngurangin speed Yang disini slowdown effect Nah speednya berkurang Tapi cuma kemungkinan 31% Nggak begitu banyak Tapi 2 round speednya kurang 20% Nah biasanya saya pakai ini Kalau nggak pakai yang tadi itu ini Kenapa saya pakai ini Ini tuh wajib Sekarang saya bahas yang wajib dulu Yang ini wajib Kenapa saya pakai ini wajib Nah karena disini dia tuh bisa Kalau Selling technology Selling technology itu Kalau teman-teman lihat disini Deskripsi itu ada disini nih Selling technology Jadi dia tidak bisa menggunakan skillnya Skill yang 3 skill ini Tapi AOE nya dia bisa tetap digunakan Kalau misalnya penuh Makanya saya kurangin juga pakai ini Ini gunanya buat apa skill ini Kita lihat bawahnya Nah ini Double Split Jadi Double Split yang atas ini Itu tuh bisa 100% Itu ngurangin 2 soldier musuh Lumayan Itu garis lurus Jadi 2 Jadi garis lurus Ya bisa 2 Apa 3 Kena lah Itu lumayan Makanya Itu wajib Terus yang Teman-teman bisa contoh lah Kayak gini ini lah Tapi ya tergantung teman-teman Kalau ini nggak Dimaksimalin Juga nggak apa-apa Ini tinggal Berapa ya Ini 5 Ini 3 Terus yang lainnya Sama Kalau saya saranin Yang lainnya sama Jadi Pasif tetap naik Talent tetap naik Full Nah Itu tetap sama Makanya saya pakai 2 ini Kenapa saya nggak pakai ini Karena dia skill final Skill final itu yaudah Sekali skill Kelar Kalau kita auto Itu nggak bakal keluar Kalau dia ngeluarin 5 dulu Baru 3 Jadi ngeluarin ini dulu Terus baru ini Berarti ini kan ngeluarin Skill out Lastnya Sudah selesai Makanya saya nggak pakai Skill yang finalnya ini Buat si Sangs itu nggak pakai Terus pasif-pasifnya Kita lihat pasif-pasifnya Mungkin skillnya Itu sama skill AOE ini Oke Sebelum masuk itu Saya membahas skill AOE Yang biasa dulu Skill AOE yang biasa Punyanya Sangs itu Dia itu ya Kalau levelnya ponsel itu 300 damage 300 damage Attacknya tuh 300 damage Dari attack lah Terus 90 damage Poin Kayak tambah-tambahan Gitu lah Jadi Ya lumayan lah 300 Tapi ya Lebih mantepan Ya super AOE-nya Super AOE-nya ini Ini biasanya level 1 aja Baru 360 Oh iya bener 360 Gimana level yang paling mentok Tambahannya aja Juga 60 Itu baru yang awal Gimana kalau sampai mentok Terus ada Tambahan ini 2 ini ya Nanti dibahas lah Kalau udah keluar Yang jelas Belum keluar Ngapain dibahas Nanti aja Yang kita bahas Skill AOE-nya Yang bisa dipakai dulu Nah Ini dia bisa Ngerestore nyawanya 30% Kalau musuhnya itu Instant mati Jadi Pakai skill yang AOE-nya Sang Cetak Mati Dia ngerestore nyawanya 30% Terus Critical-nya itu Oh ini pasti critical Sekerangan Itunya itu pasti critical Sekerangan AOE-nya itu pasti Kita target The must make Critical 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 Berarti Dia selalu critical Terus Increase Skill damage-nya naik 100% Atau ya 2 kali lipat lah Oke teman-teman Mungkin itu skill-skillnya Terus kita Lihat Pasifnya Pasifnya itu Yang pertama itu Dia nambah attack power Itu di level 5 lumayan Attack power Kalau attack power Maksimal ya 10,5 Speed 10,5 Speednya udah ada Dari awal Jadi ya Bisa dibilang Ini hero Kalau teman-teman Main speed Ya cukup Tepat Karena udah ada Speednya Terus Di level 40 dulu Dia attack lagi Jadi attacknya ada 2 tambahan Yaitu Berarti udah 21% Double Sekali Terus ini Redup Damage Redup Terus Ini Si Critical Damage Nambah 10 Nah ini Yang di level 100 ini Saya nunggu Damage bonus Berarti ada 2 kali Berarti 21% Damage bonus Lumayan Jadi di level 100 nanti Sang semakin sakit Damagenya tambah 2 20% Lumayan Lumayan banget Sang Sang Lumayan Terus kita lihat Di talentnya Talentnya si Sang Yang Yang Ini Gak saya bahas ya Yang skill-skill final ya Terus talentnya si Sang Itu Kalau dia ada story Satu story Aura atau Hagi nya Yang keluar itu Dia nambah 10% Speed Sama Redup Damage Lumayan Maksimal 5 Berarti 50% 52% 52,5% Lumayan Jadi Ini 5 10 10 10 10 10 10 Gitu Ya agak lama Seperti yang sebelumnya Pernah saya bahas Oh skillnya Kelupaan 1 nih Skill ini Skill ini tuh Dia Nambah 2 layer Haki Aura tadi Kelupaan skill yang ini ya Teman-teman Yang ini Yang ini Saya pakai di paling atas tuh Itu wajib digunakan Karena Di level 80 itu Dia nambah 3 soul sheet Terus selanjut Talentnya yang selanjutnya Yang Sisa itu yang ini Nah Kalau dia Masimal 5 Hakinya Udah full Full 5 Hakinya Dia Critical sama attack powernya Nambah 20% Terus Resilence Increase 50% Jadi Efek dari salesnya tuh Berkurang 50% Lumayan banget Yang paling penting itu Yang ini sih Kalau dia udah Si sang itu Bisa recovery Haki Dari semua Hakinya tuh 35% Dari Max life Kayaknya itu Dia bisa 3 kali Tapi Banyaknya Haki Yang harus dia Buang tuh Berapa banyak Itu disini Nggak Nunjukin sih Tapi selama saya main Itu harus ada 5 Baru biar dia Bisa recovery Kalau nggak ada 5 Kayaknya nggak Setahu saya ya Selama Saya main Kalau nggak 5 Aura Haki Dia nggak bakal balik 35% HPnya Malah mati Si saksnya Setahu saya Malah mati Selama saya main Kayak gitu tuh Nggak pernah langsung Ceng Di skill gitu kan Mati Misalnya saya cuma punya 2 Aura Haki Skill mati Yaudah mati Nggak hidup lagi Ini kan Nambahnya 35% Kalau mati Harus Kayaknya sih Harus 5 Tapi dia bisa digunain Sebanyak 3 kali Lumayan Tapi yang Yang Apa Ngumpulinnya itu Agak susah Agak lama Paling bisa 2-3 Terus Makanya ini Nggak begitu Terlalu bisa Paling cuma bisa digunain Sekali Kenapa saya Sebut bisa digunain Sekali Itu nanti Ada di skill 80 Kita langsung Lompat dulu Skill 60 Yang satunya Lagi kita Bahas nanti Ini kan skill Yang 60 Yang satu Nah ini skill Yang 80 Yang satunya Jadi Saya udah naikin Maksimal Jadi dia 100% Dia dapet 3 poin Souljet Jadi pasti Dapet 3 poin Souljet Di step battle Sama dia dapet 2 layer Haki Saat dia Awal permainan Dia dapet 2 layer Haki Lumayan banget 2 Teman-teman Tinggal cari 2 lagi 3% Tinggal 2 Terms Atau 1 Terms Udah dapet 5 layer Haki Terus yang ini Saya cuma Buat nambah Dovex 50% Ketika Nyawanya Di bawah 50% Yang saya Masih Pengen Tahu Yang ini Sebenarnya Ini Promote Skill Promote Bukan yang Berarti Yang Promote Oke Oke ini Jujur saya Belum begitu Membaca Kita baca Dulu Sebentar Jadi dia dapet 1 aura Sang Seget 1 aura Oke Dia Buka 4 Ini apa 4 6 Yang mana Oh Dia harus Ada Luffy Kalau ada Luffy Dia nambah Attack sama Defense Nya Maksimum 1% Itu 1% Kalau Nggak ada Luffy Nggak tahu Kayaknya Nggak nambah Berarti Dia Pengen Sama Luffy Untung Saya punya Luffy N Tapi Nggak Begitu Berguna Kalau ada Luffy Oke Teman-teman Mungkin itu Skill Yang dari Sisa Yang Saya bahas Sedikit Terus Kalau Equipment Saya pakai Yang ini Yang pertama Dia Intinya Nambah Critical 5% Yang saya cari Itu adalah Critical Damagenya Yang ini Hero Duel Ada 2 Hero Duel Terus Kalau Dilihat Yang gem Yang saya pasang Itu Dopod Defense HP Sama Critical Value Critical Lagi Karena Saya juga Nyari Critical Terus Serangannya Biar Critical Terus Tapi Nggak masalah Itu ada Mus critical Kenapa Harus Saya pasang Critical Karena Saya pengen Serangan Yang lain Critical Itu Cuma Satu Serangan Doang Si Serangan Ulti Tapi Kalau Teman-teman Punya Gem Yang lain Fokusin Ke Gem Yang lain Kayak Talkness Atau Apalah Biar Dia Nggak Bisa Mudah Resalance Atau Apa Mungkin Teman-teman Bisa Pasang Speed Juga Bisa Ini Tadi Ada Speed Nggak Nggak Ada Berarti Harusnya Saya ganti Ke Speed Terus Yang Selanjutnya Itu Speed Defense Attack Brutal Injury Saya Bahas Gem Secara Seperti Yang Saya Pakai Itu Terus Yang Saya Pakai Itu Yang Knet Knet Itu Dia Nambah Dia Trigger Surrender Armor Effect 30% Increase Trigger Rate Of Kayak Apa Ya Hilangin Armor Nya 30% Dari Musul Jadi Makin Musul Nya Makin Lembek Kok Nggak Salah Si Atau Nambah 30% Nambah 30% Efek Tigger 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 Tidak 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 Kita Lihat Nih Di Deskripsi Ini Itu Yang Warnanya Ungu 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 Nah Sund 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 Armor We Redup The Enemy Defense Nuh Ini Redup Enemy Defense Jadi Dia Kalau Dia Ada Kayak Ini Berarti Dia Redup Enemy Defense Kayaknya Si Sang Sepak Itu Biar Susah Diredup Enemy Diredup Defense Terus Terus Yang Saya Pake Gem Itu Yang Tadi Tugness Hit Double Critical Tidak Inti Inti Tidak Anger Supaya Biar 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 Dia Bisa Ulti Karena Dia Cuma Dapat 3 Sama 5 Jadi 8 Dia Butuh 20 Lagi Jadi Ini 4 4 5 Ya Lumayan Terus Penetration Saya Pake Itu Jadi Opsional Buat Teman Teman Nanti Yang Jelas Yang Saya Saran Speed Sama Double Sama Brutal Injury Sebenarnya Karena Dia Biar Skillnya Mantep Skill AOE Oke Teman Teman Kita Langsung Lihat Aja Di Yang Selanjutnya Itu Yang Disini Teman Teman Yang Di Soul Mastery Saya Mau Lihat Soul Mastery Sang Saya Pake Heat Heat Rage Ini Harusnya Masih Opsional Bisa Saya Nanti Ke Talkness Atau Yang Lain Atau Speed Nah Ini Speed Sama Double Belum Mungkin Bisa Diganti Antara Heat Heat Rate Atau Attack Saya Nggak Begitu Terlalu Mikirin Attack Karena Ya Udah Saya Cari Critical Jadi Brutal Injury Juga Bisa Tapi Yang Sementara Yang Saya Dapatkan Baru Seperti Ini Teman-teman Kita Langsung Aja Lihat Di Gamenya Si Sang Seperti Apa Oh Iya Kelupaan Satu Buat Kasih Tahu Teman-teman Yang Paling Penting Di Skill 80 Nah Skill 80 Itu Emang Nambah 3 Layar Point Soldier Sama 2 Layar Haki Tapi Yang Paling Penting Itu Dia Ini Sang Cannot Be Instru 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 Jadi Dia Nggak Bisa Dintiin Saat Skill Saat Nyerang Biasanya Kan Ada Yang Instru Kayak Si Apa Namanya Marco Saya Mati Terus Serangannya Udah Selesai Nanti Kita Coba Lihat Bakalan Ada Yang Pas Kayak Gitu Nggak Sang Saya Bisa Langsung Matiin Pas Bukan Pakai Skillnya Yang Awal Tapi Skill Yang Bukan Skill Tapi Skill Yang Biasa Nanti Terus Dia Lanjut Nyerang Lagi Nggak Oke Teman Teman Kita Lanjut Langsung Kita Lihat Di Battlenya Oke Teman Teman Kita Sudah Masuk Di Battlenya Oke Sang Saya Kena Freeze Review Sang Kena Shifrin Mau Nya Ini Oke Nggak Bapak Saya Ada Saya Ada Saya Gila Nah Ini Saya Buka Kampret Ini Langsung Ilang Semua Tuh Saya Ilang Sama Pusat Ilang Coba Tunggu Dua Hero Saya Langsung Teng Saya Pengen Akai Mw Tuk Tuk Salah Satunya Oke Masuk Harus Menasum Mati Si Akai Mw Tadi Tinggal Setengah Ya Kan Bener Kan Fujitora Mati Es Kabin Nggak Jalan Oke Dia memilih Buat Menyidupkan Si Akra Ini Karena Dia Pakai Skill Ini Saya Nggak Hidupin Oke Markos Saya Jalan Saya Berharap Hidupin Dua Si Buzan Sama Si Sang Oke Karena Si Apa Namanya Si Fijitora Ya Itu Nah Itu Si Marko Dia Nggak Bisa Gerak Gara 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 Sisang Ini Skill Yang Saya Bilang Pasti Kritikal Tentang Kritikal Nah Itu Nambah Nyawa Karena Dia Ada Ya Tati Tentang 30% Nambah Nyawa Oke Tentang 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 Tinggal Tentang 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 Sama Si Marko Marko Ini Orishima Tentang Oke Marko Mati Tapi Hidup Kembali Tinggal Sikit Laginya Marko Karena Tentang Saya Berharap Mati Oh Tidak Mati Ternyata Sampadal Berharap Mati Mati Sampadal Di belakang Pakai Ska Bintang Ter Apalah Tergoyahkan Tentuh 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 Tapi Tentuh Demaks Oke Sampadal Jalan Saya Berharap Ini Mati Sampadal 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 64000 44000 Kecil Oh Tadi Sudah Mati Tentuh Tadi Lain Tidak Teman Tidak Tidak Mati Tidak Tidak Dia Dalam Lagi Kayaknya Sud Oke Ucapkan saya goodbye untuk si Apa ini Klasik grade Cukup lumayan Sehingga si Marco mati Terus dikerang lagi Akhirnya ya udah hilang Oke teman-teman mungkin itu Video tadi battle Sekilas yang menunjukkan Bahwa Sang itu interruptnya Jalan terus skill-skillnya tadi Yang dia awal dapet 8 soldiers Kenapa saya pakai yang itu Karena kalau di auto ya tetap Dua layer hackingnya didapetin Nah kayak gitu itu teman-teman Dan tadi yang skill AOE nya Yang pasti critical tadi Makanya harus digedein critical damage Atau brutal injury nya teman-teman Oke teman-teman mungkin sekian video Dari Kletos untuk kali ini Yang membahas mengenai Sang Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman Jangan lupa untuk di like Comment dan di subscribe ya teman-teman Dan nantikan video-video Kletos Selanjutnya Oke teman-teman See you next video Sampai jumpa di video